Intro Kali ini kita beruntung karena didatangi oleh Pak Sudirman Said Chief Sudirman Said Selamat datang Terima kasih Kehormatan diundang di forum terhormat ini Luar biasa Sehari setelah putusan MK ya Chief Masih anget Oke karena kita bicara soal putusan MK Mungkin saya memulai dengan satu pertanyaan yang menggelitik sebetulnya Kemarin MK mengatakan bahwa dia tidak ingin dijadikan sebagai keranjang sampah Kira-kira apa pesan yang mau dilempar ya Chief? Ya Bang Jelay terima kasih sekali lagi Saya sebelum merespon tadi pengen menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat lah yang mendukung siapapun karena kita melampaui proses pilpres ini dengan kedewasaan tentu ada protes ada demo segala macam itu wajar saja tapi di ujungi dengan satu proses yang menurut saya saling menunjukkan kedewasaan yang kalah merespon dengan baik menyampaikan selamat kepada yang menang selamat bekerja yang menang mudah-mudahan tidak terlalu jumowo karena tadi banyak sekali catatan-catatan yang kita dengar pada waktu para hakim membacakan putusannya kembali pada tadi saya lihat ada dua sisi tuh satu memang MK kepingin mengingatkan pada seluruh instrumen negara apakah itu pembuat hukum sering diulang-ulang pembuat hukum DPR apakah itu penegah hukum kalau lihat ada penyimpangan harus bertindak baik yang sifatnya umum dari mulai polisi diaksa KPK sampai kepada pengadilan maupun yang khusus kepemiluan ada KPK-nya sebagai penyelenggara ada Bawaslo sebagai pengawas ada JKPP sampai ada mungkin penindakan hukum yang sifatnya pro justis ya yang dari pesan itu kelihatannya MK melihat lah situ ngapain aja kok semua dilembarkan pada kami di ujung gitu itu sesuatu yang sangat bisa dimengerti karena harapan kepada MK sangat tinggi untuk menjadi yang disebut sebagai penjaga konstitusi atau the guardian of constitution tapi sisi lainnya menurut saya juga MK tidak boleh menafikan peran itu karena apa coba dari seluruh puluhan lembaga negara tidak ada bahkan presiden pun itu syarat-syarat tidak ada yang menyebut bahwa syarat untuk menjadi hakim MK adalah pertama-tama seorang negarawan presiden gak disebut itu bupati wali kota oh MK ada artinya apa memang MK itu dibikin pada waktu reformasi sebagai lembaga the last resort yang kalau ada apa-apa yang kaitannya ukurannya adalah konstitusional atau tidak ini kan sangat tinggi jadi karena itu wajar kalau ada hal-hal yang tidak selesai di tahapan-tahapan sebelumnya ya masuknya ke sana jadi saya kira pesan yang baik kepada para penyelenggara negara yang lain tapi juga pesan penyadaran bahwa ada peran yang tadi sebut last resort yang kemudian dipresetkan sebagai jangan jadikan kami tong sampah dong tapi memang nasibnya MK harusnya memang di ujung karena itu ada banyak ruang dimana dia bisa menafsirkan yang arahnya adalah apakah konstitusi telah ditegalkan atau tidak kan begitu dan tapi cukup menarik ya Chief kita sudah beberapa kali melakukan pilpres dan untuk kali ini saya kira kali pertamanya ada disenting opinion terhadap sengketa presiden dan saya mendengar tiga-tiganya menurut saya sangat serius catatannya walaupun keputusan umumnya adalah mengatakan gugatan ditolak tapi pada waktu dibacakan disenting opinion banyak sekali informasi statement-statement yang menunjukkan ya memang pemilu kita ini ada masalah menurut saya itu tidak mengurangi arti bahwa secara hukum sudah diputuskan pemenangnya adalah nomor 02 misalnya saya ingin garisbawai pada kesempatan ini tetap saja suasana batin bahwa yang menjadi persoalan utama itu bukan Pak Prabowo-nya tapi wakilnya yaitu dimulainya dengan memaksakan kendak karena belum mengguni syarat kemudian diubahkan undang-undang proses perubahan undang-undang itu membuat ketua MK kehilangan posisi karena dianggap melakukan pelanggaran berat tetapi itu adalah hulu aliran hilirnya adalah berbagai tindakan-tindakan yang sifatnya menggunakan kekuasaan yang akhirnya menimbulkan yang dibacakan oleh para hakim konstitusi soal penunjukan pejabat kepala daerah soal Bansos dan Balinsos program pelindungan sosial soal penggunaan aparat soal kepala daerah itu semua adalah faktual itu walaupun disimpulkan oleh para hakim atau keputusan yang yang umum mengatakan tidak terbukti secara hukum tidak meyakinkan tapi itu fakta yang ada di telapang nah saya ingin menyampaikan begini what is done is done sudah selesai ini bilpres sebagaimana dinyatakan oleh kedua pihak yang mengajukan gugatan termasuk calon kami lah tetapi catatan-catatan baik yang disampaikan oleh pemberi desain Tenggupinan maupun keseluruhan keputusan itu adalah catatan penting bagi the next government pemerintah mendatang pemimpin mendatang terutama presiden untuk itu kan ada juga pesan bahwa pemerintah mendatang sebaiknya melakukan perbaikan-perbaikan nah ini ini berangkali PR-nya Pak Prabowo PR-nya Pak Prabowo oke tapi saya kira sebelum Pak Prabowo masuk kita juga tidak bisa menafikan bahwa akan ada pilkada brief November ya November 2024 artinya persoalan-persoalan serupa itu juga bisa muncul bisa muncul kembali dan kembali kepada yang pernyataan dari MK tadi ya bahwa salah satu yang dia tunjuk itu yang paling penting disitu adalah DPR menurut saya DPR harusnya melakukan banyak sekali hak yang mereka miliki betul dalam sisa waktu ini kira-kira apakah message itu akan diakomodir gak ya dengan teman-teman yang ada di legislatif sekarang Chief realistik ya to be realistik agak berat sebetulnya kan kesempatan mereka juga panjang kemarin kalau mau melakukan perbaikan-perbaikan tapi kan tidak dikerjakan apalagi menjelang ujung tapi saya mau ceritakan ada fenomena menarik sekarang ini baik partai yang dapat tambahan maupun dapat pengurangan signifikan di pemilu pilk ini mereka semuanya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak baik di pemilu ini ada kekecewaan ada keterkejutan banyak sekali kekejutan-kejutan tetapi juga kaitan dengan pilkada ada gejala saya bicara dengan beberapa partai karena pilpres ini brutalnya luar biasa dan mereka rasakan itu sejumlah kepala daerah yang sebetulnya baru satu periode Bang Gilal dia tidak tertarik untuk maju lagi oh walaupun mereka sebetulnya posisi patahana ya patahana karena mereka takut mengalami hal yang serupa apalagi kepada teman-teman yang sudah terbilih jadi anggota DPR maupun DPR di provinsi misalnya gitu atau pusat itu mereka sudah perjuangannya begini gila gitu ya orang semua mengatakan uang luar biasa gitu mau dipakai untuk apa itu itu urusan lapangan tapi mereka merasakan bahwa sangat painful untuk mendapatkan posisi di DPR tidak ingin mengorbankannya apalagi kalau bertanding kemudian kalah jadi ini fear factor ini menyebar kemana-mana dan membuat memang makanya kan dikatakan demokrasi ini kita ini betul-betul harus kita sehatkan kembali kalau tidak tadi orang-orang yang sebenarnya punya potensi sekalipun boro-boro orang-orang yang tidak punya uang tidak punya partai itu padahal mungkin punya kemampuan sebagai eksekutif di tempat-tempat tertentu itu situasinya nah berbicara soal demokrasi kita yang acakadut kalau orang Bandung yang acakadut nah demokrasi yang acakadut ini kan sebetulnya kita bukan menggantungkan tetapi kita mempercayakan bahwa ini akan diurus oleh para legislator yang ada di DPR nah saya terus terang aja agak khawatir melihat fenomena yang sama seperti juga disampaikan dengan beberapa tamu ya Haris Asar salah satu bahwa ini kalau terjadi di level daerah serentak dengan jumlah 500 lebih ya Cif 545 545 itu kita patut khawatir dan sejauh apa itu legislator-legislator itu akan khawatir dengan itu Cif saya ngobrol dengan salah satu teman baik di lingkarannya 02 teman-teman terus berkomunikasi mudah-mudahan pandangan ini benar jadi dia bilang begini ngurus satu kelinci kan berbeda dengan ngurus 545 5 kelinci satu kelinci itu bisa dikerokir sehingga dilakukan pendekatan yang sama intervensi yang sama duit yang gila-gila untuk menangkap satu kelinci walaupun kelinci nya besar sekali sekarang 540 apakah salun logika itu akan punya resources yang bisa diorkestrakan begitu lupa satu yang kedua peristiwanya nanti terjadi pada bulan November ketika sudah terjadi pergantian ke pemimpinan resmi dan the new president is coming on board nah kita bayangkan pada bulan Oktober November kesibukan kepala negara apa dilantik nyusun kabinet nyusun tim konsolidasi kekuatan politik tapi jangan lupa bahwa November akan ada G20 Summit jauh di Brasilia kalau gak salah dan presiden harus ke sana jadi kita membayangkan presiden yang mendatang itu kira-kira akan memilih cawe-cawe ngurus pilkada atau akan fokus pada tugas-tugas untuk dia sukses sebagai presiden dan kembali karena kita sudah punya presiden terpilih harus kita hormati itu maka kita ingin bertanya kepada Pak Prabowo apakah Bapak sanggup meneruskan stempel sebagai presiden ikut cawe-cawe kalau ingin katakanlah sebanyak mungkin kader partinya jadi kepala daerah yang kedua saya kira beliau adalah orang yang sejak awal saya menyatakan orang yang punya track record sebetulnya sangat menarik karena dari keluarga orang terpandang memilih bidang pengabdian jadi sentara itu artinya kan ingin memberikan nyawanya bahkan nyawanya diberikan kemudian tersingkir karena sirkulasi politik masuk kembali ke politik dengan membuat parti secara demokratis dan tidak ada orang yang empat kali maju presiden terus-menerus jadi sebetulnya punya banyak equity political equity yang sangat baik ini bukan karena saya punya maksud apa-apa gak ada saya baik sama semuanya saya pernah bantu Pak Prabowo juga dengan segala plus jadi sebetulnya ini adalah kesempatan katakanlah yang Pilpres itu sudah punya catat-catat yang mudah-mudahan nanti dikoreksi tapi biarkan Pilkada ini kembali pada kenormalan memberi kesempatan pada lokal konstituen untuk bekerja lokal leaders untuk berkontestasi dan mudah-mudahan ini jadi kesimpangan yang baru bahwa yes there is something to be improve harus ada dikoreksi tapi yang lain-lain yang Pilkada ini dibiarkan bagaimana dengan Pak Jokowi ya saya tidak tahu tapi masa iya sudah mengalami gunjangan hebat seperti ini masih juga mau membuat kesalahan baru dan menurut saya kita masih terus memisahkan harus terus memisahkan pesan bahwa yang bermasalah itu bukan presidennya Prabowo bukan tapi WAPRESnya itu tidak memenuhi syarat dipaksakan dan membuat seluruh tatanan jadi berantakan yang saya sebut yang Bapak sebut tadi acak adul itu demi kepentingan keluarga dan ada beberapa tamu saya tidak berani terlalu berharap terhadap bahwa dia harus berhenti ini bisa jadi akan terus karena kemarin terlalu banyak ceritanya tapi kembali kepada Pak Prabowo sekarang yang dan Gibran yang sudah secara resmi diputuskan oleh MK tinggal pelantikan nanti nah pekerjaan rumah apa yang paling berat yang seharusnya pasangan presiden dan wakil presiden ini lakukan ke depannya karena problem yang ada sekarang ini kan tentunya kita tidak ingin biarkan apalagi dengan catatan tiga hakim MK yang berbeda pendapat itu saya kan bantu pemimpin ya bantu kontestan tapi juga pernah jadi kontestan sendiri berkali-kali dari tahun 2003 pernah bantu Cak Nur pernah bantu Pak Riri Anak jadi cagup di Jawa Barat juga pernah bantu Bang Faisal Basri sekarang Anies pernah Pak Prabowo pernah Pak Jokowi 2014 jadi yang selalu saya jaga itu ritme begini oke lima tahun sekali kita kontestasi tapi begitu kontestasi selesai balik ke square square one lah ke tempat dimana kita berada dan ngeliatnya bangsa keseluruhan gitu sekarang juga apalagi saya sudah mulai lebih tua ya tidak punya ambisi apapun jadi saya lebih ringan untuk oke kita selesaikan juga sini kemarin selesai terus kita mundur lagi lihat keseluruhan saya ngeliatnya gini ini makronya dulu makronya kita mengalami suasana yang tidak baik-baik saja hari ini rupiah terus-menerus melemah dengan alasan apapun tapi melemah itu artinya belanja energi belanja pangan ekspor itu lebih mahal itu pasti yang kedua krisis dunia itu yang konflik di timur tengah pasti akan berpengaruh pada harga energi energi akan mengalami dua pukulan harganya per barel akan naik kursi yang dibelikannya lebih mahal kalau tidak baik-baik tidak hati-hati itu artinya akan meningkatkan subsidi atau kalau subsidi diberikan terus-menerus fisikalnya kita akan jebol itu yang teknis ini suasana ekonomi ini semua sudah mengingatkan para pakar-pakar yang dingin itu sudah mengingatkan hati-hati dilihatnya kalau suasana ekonomi itu yang mengalami tekanan begitu keras bertemu dengan politik yang belum settle itu risikonya besar sekali gitu ya kita bersyukur tidak ada orang kelaparan lah yang akut gitu ya rata-rata masih dapat sumbangan kiri kanan termasuk bansu segala macam jadi untuk sampai pada unrest yang yang seperti 98 barangkali agak jauh tapi tidak boleh underestimate nah karena itu menurut saya PR penting yang mesti dilakukan adalah bagaimana men-shuttle persoalan politik secepat mungkin musawarah dengan para para toko bangsa lah para toko politik itu untuk merundingkan apa yang harus kita tata bersama nih saya berulang-ulang mengatakan yang diperlukan dari Pak Prabowo nanti adalah bukan hanya menata pemerintahan tapi menata negara keseluruhan artinya instrumen negara masih bekerja nih DPR mesti bekerja MPR mesti bekerja pengadilan mesti bekerja polisi mesti baik BPK mesti aktif ini instrumen kontrol yang kalau pilotnya profesional sangat diperlukan yang saya harus katakan selama 10 tahun ini mengalami peleman terus-menerus kalau Pak Prabowo memberikan signal di awal Yes we will fix this itu satu staff yang sangat baik untuk kesana memang harus ada kelegaan dari semua pihak untuk istilah Bung Karno itu kalau kita mau bersatu tidak sekedar mengambil tapi juga harus berani memberi bahkan yang sedikit pun boleh diberikan nah kalau semua pihak sudah kita nyatakan pemilu selesai mari kita tata bangsa dan negara bersama-sama duduk tuh untuk menyepakati apa-apa mengkonsolidasikan kekuatan atau melakukan istilahnya itu rekonsiliasi tidak harus semua ditarik ke pemerintahan masuk ke dalam kabinet karena itu akan membuat tidak sehat yang kontrol tidak ada tapi memperkuat instrumen kontrol memperkuat instrumen pengawasan itu juga bagian dari konsolidasi dan saya punya harapan besar bahwa Pak Prabowo dengan visinya yang global lah beliau bisa melakukan itu nah kembali ke soal konsolidasi ya Pak SS pekerjaan rumah yang mesti dibereskan dan sebagainya tapi salah satu problem yang kita hadapi dengan konsolidasi berlebihan kemarin itu yang berwujud koalisi besar itu ya itu adalah karena ketiadaannya oposisi dan saya kira catatan yang disebut MK tadi dia tidak mau jadi keranjang sampah karena DPR tidak melakukan itu semua nah kira-kira sejauh apa ini pandangan Cif FSS karena mungkin sudah pernah punya pengalaman juga dengan Pak Prabowo dan sebagainya kira-kira peluang atau kemungkinan dia untuk katakanlah memelihara oposisi jadi oposisi kan harus diadakan kalau enggak enggak ada kontrol sama sekali kita punya orang model bagus namanya Alisa Dikin seorang gubernur tentara tentaranya tentara serius bukan tentara politik ditugasi Bung Karno jadi gubernur diteruskan pada masa suara marinir ya marinir sampai usia 70 masih olahraga tapi dengan sengaja beliau membangun atau memfasilitasi terbentuknya namanya LBH dibiayai oleh pemerintah tapi ditugas bukan ditugas kalian kritik pemerintah dan bagi dia itu benefit besar karena dengan begitu termasuk bawahannya aparatnya yang nyilemeng itu bisa diawasi oleh jadi manager atau pemimpin yang sehat pasti akan seperti kita mengendarai mobil mobil yang baik itu remnya baik ada kaca spion ada wiper kalau kena hujan ada speedometer yang menunjukkan bahan bakar suhu udara semua nah kalaupun kita tidak boleh memprediksi ya karena bukan ahli nujum tapi sebagai warga negara pembayar pajak nih kita kan boleh dong punya harapan presiden kita menjaga itu dan menurut saya ya tadi didresol Pak Jokowi Pak Jokowi itu menyerahanakan peran hanya sebagai kepala pemerintahan jadi semuanya dikonsolidasi untuk kepentingan politiknya sebagai kepala pemerintahan programnya jalan tapi dia tidak punya concern yang cukup besar atau cukup jenuin terhadap negara jadi makanya kan presiden adalah dua kan kepala pemerintahan dan kepala negara kita berharap Pak Prabowo bisa mengembalikan peran kepala negara itu sehingga betul dia berkepentingan supaya BPKnya kuat berkepentingan supaya ada partai-partai yang mengontrol dia untuk keselamatan dirinya loh bukan untuk apa-apa ya berkepentingan KPK kembali di dihidupkan sebagai instrumen kontrol berkepentingan civil society lu teriak sekeras-kerasnya supaya gue ini tertib gitu ya berkepentingan pada kampus-kampus dihidupkan jadi ini semua adalah bagian dari instrumen penegara kan kalau ngomongin pemerintahan memang sebaiknya semua orang diem ngikutin program saya HPPnya jalan program jalan terus semua gak boleh menolak tapi itu tidak sehat bagi jangka panjangnya hidup kita sebagai negara yang besar ya nah salah satu yang memprihatinkan dalam konteks tadi ya sebagai kepala negara dan sebagai pemerintah salah satu catatan yang menyebabkan kita reformasi 98 itu adalah karena sentralisasi kekuasaan yang berlebihan gitu ya dan hari ini kita sudah menyaksikan bagaimana wakil-wakil kita membebek saja atau paling tidak mengikuti saja keinginan resentralisasi yang berlebihan itu gitu ada catatan menarik beberapa hari setelah pemilu dipublikasikan oleh kompas waktu itu dengan judul kelompok menengah Indonesia sulit kaya sebetulnya mesej yang ingin disampaikan ke sana itu adalah mayoritas masyarakat Indonesia hanya sibuk untuk memenuhi kebutuhan harian dia dari sini saya ingin menyambungkannya kepada harapan chief orang tidak punya harapan jika dia tidak punya tabungan tabungan bisa macam-macam uangnya ilmu pengetahuannya relasinya dan sebagainya sentralisasi akan menyebabkan ini semakin hilang nah ini kira-kira mesej atau catatan ini seberapa jauh yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depan chief saya boleh sedikit panjang ya silahkan mari kita lihat dari tahun 1945 bungkarno pak harto pak habibi kustur ibu mega psb dan pak jokowi dari tujuh presiden yang masuk dan keluar kepada posisinya dengan orang baru satu namanya psb oke bungkarno karena proklamasi kemerdekaan sidang PPKI ayo siapa presidennya kita kira-kira tapi berhenti dengan tidak normal karena tekanan masa kemudian masuklah pak harto tentu pak harto masuk dengan tidak normal karena tiba-tiba mesti menggantikan pak harto setelah 32 tahun 25 tahun pertama sebetulnya oke-oke tapi begitu masuk ke titik tertentu turun nanti kita analisis sebabnya apa juga berhenti tidak normal masuklah pak habibi tentu pak habibi masuk tidak normal juga karena menggantikan pak habibi berhenti tidak meneruskan karena pertanggung jawabannya ditolak nah selalu kita catat sebagai presiden yang menjaga etik luar biasa begitu dikatakan tidak ditolak pertanggung jawaban dia merangkati saya tidak eligible etik masuklah Gustur Gustur masuk dengan pemilihan MPR tapi berhenti tidak normal dalam waktu sangat pendek Ibu Mega tentu meneruskan tidak normal berhenti dengan normal karena kalah ini harus kita puji karena sebagian kamben pada waktu itu dia tidak menggunakan kekuasaan masuklah PSB di SBE dipilih dengan sebagai presiden pertama dipilih rakyat berhenti 10-10 tahun dengan baik relatif baik ini kita tidak tahu masih ada 7 bulan dari seluruh perjalanan ini ada garis ada benang merah Bang Jilan barang siapa yang mencapur adukan antara urusan pribadi dengan publik dia jatuh Bung Karno kan gitu kan ya 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 Pak Harto juga Pak Harto juga sama 25 tahun bersama kita semua amis dengan pembangunan tapi begitu putera putrinya ikut cawe-cawe walaupun dibanding sama sekarang sebetulnya sih ya relatif-relatif jauh Gusur juga sama lupa dengan keterbatasan fisik beliau rupanya kurang terlalu segala macam jadi ini juga tekanannya kan sama nah sekarang gini back to your point sangat menarik sejauh mana kita sudah punya harapan bahwa Pak Prabowo katakanlah tidak melakukan sentralisasi itu akan terjawab sejauh mana pemimpin itu memahami yang namanya institutional leadership when your leadership ditumpukan semata-mata pada personal power tidak dilembagakan maka akan dirung kepingin semuanya itu yang penting siapa yang cium tangan siapa yang menyembah siapa yang menyumbang siapa yang setor tapi kalau leadership ditumpukan pada kelembagaan dia akan memperkuat lembaga-lembaga dan menempatkan dirinya sebagai yang disebut sebagai primus inter pares satu dari yang lain dan memang ini memerlukan kematangan memerlukan wawasan luas kembali pada harapan seorang general intelektual pacahnya luas temannya banyak ya kalau tidak bisa melakukan itu harapan kita pada siapa sekarang ini itu harus saya nyatakan begitu jadi kita akan terus-menerus menyampaikan bahwa we have we put very high hope kepada presiden terpilih untuk kembali menegakkan demokrasi menegakkan kepimpinan kelembagaan supaya tadi benar sekali sentralisasi kan menyebabkan semuanya dipegang sendiri kan tapi kelembagaan ini kuat-kuat-kuat ekonomi juga akan begitu ekonomi pasti akan membuat banyak orang akan berdaya dan akhirnya punya tabungan dan akhirnya kita bisa jadi warga negara yang baik siklusnya nanti kepada tiap pemilu kalau kita dealing dengan knowledgeable dan prosper voters kan pilihan dia lebih sehat lebih sehat betul dan kalau kita masih mempercayai gotong royong ya ya gak mungkin bisa dipukul sendiri dengan Indonesia yang segede sebesar ini luar biasa ini luar biasa ini nah ini mungkin kaitannya nanti kepada ini ya saya juga melihat kebingungan kita untuk memiliki competitive value kalau komparatif kita punya lah gitu ya itu dari Tuhan itu apa tapi karunia Tuhan karunia Tuhan nah dengan semua situasi hari ini per per tanggal hari ini per dalam timeline panjang itu penguatan dari kapasitas daerah itu mau tidak maukan kita bertumpu kepada manusia chief nah justru kemarin pada saat pemilu kemarin itu diungkapkan ya betapa sebetulnya dekonsentrasi maupun desentralisasi itu tidak terjadi sesempurna itu bahan sosial ternyata yang dikelola oleh dep sosial juga minimal malah banyak ini gitu ya lalu dana pendidikan juga sebetulnya yang diurus sama dignasya juga minimal lebih banyak ini dan sebagainya padahal kedua instrumen itu itu sangat-sangat erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas di daerah nah ini kira-kira ke depan gimana menurut pandangan chief kita pernah mensyukuri buah dari otonomi daerah itu melahirkan begitu banyak pemimpin lokal yang baik kita ingat dulu ada bupati seragen yang terkenal ada bupati Banyumas si Husein itu juga muncul dengan inovasinya ada rustrining sih masih ingat ya bupati bupati kebumen yang akhirnya jadi wakum tapi ada Risma wali kota Surabaya Kang Emil di Bandung Banyuwangi sekarang jadi menteri Kalimantan ada beberapa di Sumatera bupati Solok kan belakangan jadi gubernur kemudian jadi menagri jadi otonomi daerah sebetulnya namanya juga otonomi jadi kewenangan diberikan pada daerah punya power sehingga dia punya kesempatan untuk berekspresi sesuai dengan kemampuan masing-masing nah sayangnya proses tadi proses memikirkan pemerintahan semata-mata bahkan menurut saya berkembang jauh kepada keluarga itu menimbulkan polisi-polisi yang mematikan lokal leaders itu misalnya dengan menyebar sekian ratus PJ gitu ya dengan cara terpusat bukan bahkan bertanya kepada DPD pun tidak gitu itu sedang mematikan bibit-bibit kepemimpin daerah nah tadi kemudian gejala tadi bahwa even yang baru satu periode mereka berpikir karena takut dikermas juga gitu jadi nah kembali pada Pak Prabowo saya bolehlah menyampaikan lebih harapan bisakah Pilgada ini malah didorong untuk membuat yuk kita tumbuhkan kembali pemimpin daerah karena itulah stok pemimpin ke depan katanya semakin matang demokrasi itu nanti pemimpin nasional datang dari pemimpin daerah dan saya menyepakat itu karena apa kalau pemimpin sektor menteri itu kan ngurusin sektor saja SDM SDM ekonomi ekonomi tapi kalau pemimpin daerah itu kan multisektor dan dia di link langsung sama people sama orang jadi masalah-masalah manusia keseluruhan itu akan ditangani sama dia tanpa batas apakah ini namanya ekonomi hukum apa gitu jadi jangan lupa juga bahwa Jokowi kan datang dari pemimpin daerah dari Solo jadi kalau kemudian kita tidak menghidupkan lagi kekuatan daerah itu sayang kita akan kehilangan pasokan future leader pemimpin masa depan mungkin itu nah itu mungkin kembali lagi ya Cif jika semangat untuk kembali ke makom dari teman-teman DPR itu tidak muncul maka yang terjadi adalah penggiringan terhadap apa yang diinginkan oleh yang berkuasa gitu ya Cif PJ segala macam ini kan tidak bisa lepas daripada restu mereka betul bahwa sekarang terjadi merugikan mereka baru mereka ribut ini another story gitu loh Cif nah ini kan harusnya menjadi pelajaran sangat penting untuk sisa katakanlah 6 bulan ya 6 bulan atau 7 bulan sebelum pilkada ini kita berburuk ya apa namanya bacanya gitu kita kita lebih sampai kementok kebawah suasana takut tuh mewarnai seluruh pimpinan politik baik karena mereka-mereka ini by default punya masalah punya kasus hukum segala macam maupun merasakan tindakan atau perlakuan ketika orang tidak bersama-sama dengan si pemegang kekuasaan jadi saya tidak punya harapan besar menuju ke Oktober saya punya harapan besar ketika terjadi perubahan bukan kita mengatakan Pak Prabowo lawan Pak Jokowi enggak tidak tapi sangat sederhana saya sering mengumumahkan perubahan begitu Bang Jilan menggeser sofa yang disana itu yang tadi yang ujur ke utara selatan jadi temur barat maka kita akan menemukan kaos kaki yang dulu hilang debu yang tidak disapu ballpoint yang jatuh jadi perubahan adalah kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan this is the time nah saya akan perburuk suasana begini karena politik uang yang gila-gilaan wajah DPR kita akan didominasi oleh tiga warna satu pengusaha enggak ada salahnya pengusaha tapi pengusaha yang juga berpikir suara negara tapi ini pengusaha yang betul-betul untuk berusaha berusaha yang kedua artis karena popularitas yang ketiga anak-anak muda sayangnya anak-anak muda ini kebanyakan terkoneksi dengan orang tuanya orang tuanya gubernur orang tuanya pimpinan partai orang tuanya kepala daerah segala yang juga tidak ada salahnya tapi space ini tiga-tiga ini kemudian menghuni space yang makin sempit bagi the true activist politician orang-orang yang masa tumbuhnya itu aktif di organisasi mikirin bangsa mikirin negara mikirin kesejahteraan kan dibangun dari situ kan dari aktivisme nah ini dihuni oleh tiga kelompok ini sekali lagi mohon dengan segala maaf saya tidak tidak mengatakan kalian belum tentu bisa perform tapi ini memerlukan satu reform besar-besaran nah kalau ditanya jalan keluarnya barangkali barangkali ini setelah hirup ikutnya selesai para petinggi para orang-orang yang punya pengaruh itu melihat agak berkejauhan step back dan menata ulang menata ulang desain politik ke depan itu mau seperti apa karena yakin sekali kalau ini dibiarkan membuat makin hari makin nyungsep makin nyungsep dan Budiman Tanurojo menulis sangat baik di kompas pada beberapa hari lalu jangan sampai pola politik uang ini menjadi pola untuk membeli Indonesia pakai tanda utip jadi akhirnya duit yang bermain dan bukan pemimpin betulan yang muncul tapi orang-orang yang mampu membayar dan tidak muncul pemihakan pada tadi tujuan keseluruhan itu yang jadi barangkali perlu ada satu komisi negara pada waktunya untuk melihat ini semua kemudian ini gak bisa diserahkan pada orang-orang tapi oleh leadership saya membayangkan presiden ngumpulin seluruh pemimpinan partai kemudian membicarakan soal ini termasuk bagaimana political party financing dari APBN aja lah 1% itu sudah 30 dan itu lot of money kalau mau dipakai untuk perbaiki dan mereka sebetulnya bekerja betul ya kan pantas dan layak untuk mendapatkan itu sebetulnya aku bilang gini nih sering ke forum-forum anak muda kalian percaya gak kalau polisi itu penting penting itu waktu training dan recruitment dimana dibiayai negara dipilih yang terbaik ada seleksinya lah dengan segala catatan polisi tentara penting gak penting pada waktu recruitment dipilih yang terbaik dengan sangat selektif dibiayai negara trainingnya sekolahnya segala macam hidupnya diungguasi negara ASN penting gak penting sama dipilih dididik kemudian ditempatkan dibiayai politisi itu dimana pentingnya dihulu dari semua ini mengapa dibiarkan jadi pasar bebas yang membuat orang jadi siapapun siapapun yang bisa bayar dapat jadi itu satu satu mungkin cara pandangnya perlu kita bahwa politisi adalah sepenting bahkan lebih penting dari semuanya karena itu wajar kalau mendapatkan dana publik untuk baik merekrut melatih maupun mengurus hidup mereka nah disitu saya jadi teringat sebeberapa kali kita obrolin ya di kesempatan yang lain yang tidak ada itu bagi politisi atau wakil rakyat karena wakil rakyat ini adalah politisi itu adalah rapornya bahwa dia sudah seberapa jauh menjalankan tugas dan kewajipan yang menjadi beban dia gitu loh nah ini saya tidak melihat sebuah apa ya sebuah fenomena lah katakan atau sebuah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa ada rapor yang bisa rame-rame dibaca masyarakat bahwa orang ini partai ini masih layak dipilih atau tidak gitu loh dulu ada seorang penggiat anti korupsi namanya Amin Sunaryadi pernah jadi pimpinan KPK juga dia punya konsep tuh bahwa setiap anggota DPR harus wajib datang ke wilayah dapilnya kemudian menceritakan bahkan dikasih aplikasi kalau zaman sekarang tapi memang kelihatannya tidak ada niat tidak ada tingkat untuk sampai ke sana kalau Bang Gilal Hamati itu syarat kehadiran dalam sidang-sidang makin hari makin dipermudah misalnya dulu itu yang namanya sidang komisi untuk rapat kerja dengan pemerintah itu ya korumnya korum jumlah anggota kalau anggota komisi itu 50 katakanlah minimal 2 per 3 itu sekarang sudah begitu lagi yang penting ada wakil dari tiap-tiap fraksi you can go jadi kadang-kadang raker dimulai dengan 10 orang nanti yang lain-lain berdatangan pergi dan keluar segala macam sometimes bertanya kemudian sekedar disorot supaya dia sudah memperjuangkan dari tapi ketika pertanyaan dijawab orangnya gak ada jadi memang kita menghadapi situasi begini nah kembali kepada rapat menurut saya itu sesuatu yang harus kita pikirkan sama-sama ya barangkali kalaupun tidak diinisiasi oleh struktur ya civil society bisa ngomong akademisi bisa ngomong bahkan ngajak anak-anak muda untuk menyiapkan aplikasi atau platform bagaimana memonitor kinerja anggota repit itu juga baik juga dan saya setuju kalau tanpa itu yaudah mereka didatangnya pada waktu pemilu dikasih anu-anu-anu kemudian mereka lupa orang di bawahnya juga lupa juga nanti 5 tahun lagi baru datang lagi walaupun sekarang relatif sarana untuk bertemukan situan itu jauh lebih baik karena ada biaya bertemukan situan biaya reses sangu untuk ngurusin dapil segala macam cukup tersedia nah mungkin supaya mereka menyadari punya rapor mungkin yang pertama-tama bisa didorong adalah masyarakatnya juga harus menyadari bahwa rapor yang mereka pegang seperti apa karena begini chief sempat biasanya gini ribut sebentar waktu PPN mau dinaikkan oleh Erlangga 12% tahun depan gitu kan semua ribut tapi sebetulnya saya melihat fenomenanya sebagian besar itu sebetulnya tidak memahami bahwa 12% itu implikasi dalam hidup sehari-hari dia seperti apa nah ini rapor ini yang hari ini dengan teknologi dan sebagainya itu sangat dimungkinkan supaya bisa mereka menuntut si wakilnya mempertanggungjawabkan rapor yang mereka pegang gitu loh chief pajak ya terutama maksud saya saya memimpikan ya satu genre baru dari civil society kalau dulu kan kumpul diskusi nyusun paper memberikan kepada policymaker atau demo atau statement segala macam itu diperlukan tapi yang saya maksud genre baru adalah mungkin model-model begini empowering the voters empowering the people dengan cara mengajak mereka sadarakan hak-haknya saya kira tidak banyak orang yang mengatakan atau merasa bahwa eh itu pesuruh-pesuruh kita loh nah betul kalau saya kan melihatnya presiden itu adalah kepala pesuruh se-indonesia kalau disopanin dibilangnya servant public servant pelayan pelayan saya bidato di kementerian SDM waktu itu saya itu adalah kepala pelayan se-indonesia untuk sektor energi pabupati itu kepala pelayan sekabupati jadi mengapa 95% pada kali ya sekarang ongkos pernegara itu datang dari rakyat kan ya minimal minimal 80% dari pajak 20% PNBP PNBP dari dia juga betul 95 total sangat sedikit yang dari luar hibah betul jadi less than three kalau gak salah jadi mereka semua itu yang dalam jajaran public office itu they are our servants mereka adalah pelayan kita gitu dan kalau itu ada kesadaran dari publik mudah-mudahan sih yang di tribun itu agak mikir dipelototin gitu nah tadi kadangkali NGO-NGO itu perlu dikuatkan di lokal tapi isinya orang-orang yang memang knowledgeable yang punya pengetahuan baik dan kalau bisa orang-orang yang memang apa ya mau diajak dalam proses manajemen modern seperti sekarang yang diperjuangkan oleh naraca ruang dan kawan-kawan itu nah ini saya kira isu yang harusnya menjadi penting dalam pilkada ke depan chief artinya salah satu yang membuat masalahnya kan gini seringkali orang memilih tidak tahu apa yang dia pilih tidak tahu daya tawarnya gitu nah ini daya tawar ini mesti diangkat dari literasi mereka terhadap seberapa sebetulnya mereka sudah menyumbangkan kepada negara ini dan dibalik itu sebetulnya ada hak konstitusi yang harusnya dipenuhi oleh servant tadi terhadap warga yang bayar pajak ini gitu lah chief ya minimal anggota DPRD DPR gitu ya minimal ya nanti kan akhirnya pada kepala daerahnya jadi benar sekali kalau mereka bisa di beri instrumen untuk mengetahui saya udah bayar berapa sih kepada proses ini pajak saya berapa PBB saya berapa kemudian ditanyakan kembali dari segian yang saya bayar saya dapat apa itu kan akan ada interaksi misalnya dimulai dengan sekarang ini kan PPH karyawan itu yang ngurus kantornya jadi sebenarnya dia menyisikan sebagian penghasilan untuk bayar pajak itu gak disadari kalau itu bisa dilakukan kita bikin aplikasi pada pada perusahaan-perusahaan pada instansi pemerintah biarkan mereka ngurus pajak sendiri sendiri sehingga saya menyadari sekian puluh juta tiap tahun saya sumbangkan pada negara kalau sekarang ini kan take it for granted itu salah satu yang mungkin bisa bisa kita dorong sama-sama nanti Chief terima kasih banyak ini obrolannya udah luar biasa last but not least mungkin ada pesan buat teman-teman terutama ya mereka yang kemarin bertikai di pemilu itu satu lalu yang kedua pada generasi muda kita Chief ini yang paling penting saya kira ya jadi pertama sering saya kemukakan di beberapa forum bahwa pemilu itu hanya ritual 5 tahun dan selesai pemilu kita kembali pada hidup masing-masing dan berpikir soal bangsa dan negara umurnya itu melampaui umur kita jadi alangkah baiknya kalau sesudah ritual ini selesai kita masing-masing punya energi untuk bersama-sama sebagai warga yang mudah-mudahan tidak perlu lagi membedakan antara pendukung 02, 01, 03 memang ini sesuatu yang tidak enak tapi harus kita terima bahwa pemilu ada musimnya nanti kalau kita tidak puas kan sudah ada proses ditempuh semua kalau kita tidak puas dengan apa yang terlihat ya kita berjuang lagi untuk memilih yang baru nanti pada tahun 2029 kalau siklus itu bisa dilakukan insya Allah demokrasi kita makin sehat untuk anak-anak muda sering sekali saya mengatakan mungkin di mata kalian itu politik seperti sama sekali kagak menarik politik itu dianggap penuh dengan trik penuh dengan ketidakjujuran penuh dengan permainan kotor segala macam tapi negara demokrasi mengatakan hidup kita tidak mungkin mengindah dari politik mengapa seluruh aturan dibuat dengan proses politik di DPR undang-undang proses politik seluruh 24 pemimpin eh 24 institusi negara yang milih DPR yang milih proses politik kemudian cara kita menghimpun dana publik dan menyebarnya dalam program juga ditetapkan di politik kalau kita tidak ikut mewarnai ini ibaratnya hulu maka hilirnya akan berantakan jadi boleh kita tidak ikut main politik praktis tapi politik dalam P.I. besar peduli pada berbagai polisi pada berbagai aspek-aspek kendaraan kenegaraan kebangsaan itu harus kita lakukan dan rasanya berpolitik tidak harus menjadi anggota DPR atau menjadi bagian dari proses politik kontesasi tapi tetap ikut dalam forum-forum publik saya kira itu bagian dari politik dengan P.I. besar juga mungkin itu yang saya terima kasih jadi kira-kira politik itu seperti oksigen kalau tidak ada kita tidak bisa bernafas nanti analogi yang sangat baik oke Pilpres sudah selesai pemenangnya sudah diputuskan tapi kita masih punya PR besar untuk menghadapi Pilkada Serentak dan Pilkada Serentak yang akan kita hadapi bulan November nanti boleh diharapkan atau harus kita gunakan sebagai salah satu milestone untuk perbaikan demokratisasi bangsa ini ke depan dan jangan musuhin politik karena politik itu seperti oksigen kira-kira gitu semua membutuhkannya terima kasih banyak chief terima kasih terima kasih banyak atas waktunya mudah-mudahan ini semua memberikan manfaat kepada kita thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih